assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam teman-teman jumpa lagi dengan saya di channel tutorial besen grafis pada video kali ini kita akan belajar membuat sebuah wallback core kali ini konsep besen yang akan kita buat adalah request dari salah satu teman-teman yang ada di komentar ya yaitu wallback core arab dengan ukuran 20x20 cm ya kali ini kita akan membuat sebanyak tiga panel dengan ukuran 20x20 ya contohnya yang pertama adalah seperti ini nanti setelah ini kita akan membuat video yang ke 22 23 24 25 26 27 dan seterusnya jika teman-teman ingin request desain silakan tinggalkan catatan di kolom komentar ya Insya Allah jika ada waktu akan saya buatkan baik langsung aja teman-teman kita menuju ke bagian wallback core arab bagian ke-21 dengan ukuran 20x20 cm tiga panel langkah pertama kita langsung membuka aplikasi Corel draw yaitu silakan teman-teman teman-teman buka file new lalu berikan nama file nya ya beri nama latihan seperti ini kemudian lebarnya 15 cm tingginya 30 cm yk dan 300 cpi klik ok berikutnya kita buat ukurannya kita kembalikan ke 20 ya kita tapi salah ukuran waktu masuk 20x20 cm disini berikutnya teman-teman tinggal ambil bahan materi yang sudah saya sediakan pada file winrar yang ada di deskripsi ya teman-teman ya disitu teman-teman sudah saya berikan file winrar pada wda 21 ini nanti teman-teman bisa ekstrak kayak gini tanpa password teman-teman ya tidak saya password silakan teman-teman ya untuk di ekstrak sendiri kemudian di dalam situ nanti teman-teman akan mendapatkan materi seperti ini yaitu label png lagi kemudian seperti ini bahannya dan tentunya yang satunya adalah font yang saya pakai yaitu font agak islamic marxist seperti ini ya nah ini fontnya teman-teman ya sangat bagus sekali untuk membuat paligrafi langkah kali ini yang pertama kita masukkan dulu bahan materinya yaitu dua label ini kita tarik ke dalam Corel Brow seperti ini lepaskan di dalam berikutnya teman-teman buat tiga macam panel ya 3 macam panel caranya klik dua kali di rest panel tool double klik kiri kemudian kita sudah punya satu kita geser ke kiri sambil ditambah shift biar lurus ya lalu ditambah klik kanan untuk meng-copy lepaskan klik kanan lepaskan klik kiri lepaskan shift nya terakhir kemudian geser ke kanan lagi pakai shift biar lurus ditambah klik kanan untuk meng-copy lepaskan klik kanan lepaskan klik kiri lepaskan shift yang terakhir baik teman-teman langkah selanjutnya kita akan mengambil contoh dari template yang sudah saya berikan jadi di dalam file winter tadi juga saya memberikan template present yang sudah jadi siap ketak dan siap edit ya ini kita geser juga kita masukkan ke dalam Corel draw untuk kita contoh ya biar teman-teman tahu bagaimana cara saya membuatnya dari awal sampai jadi langkah pertama kita buat yang bagian tengah dulu fokusnya di tengah sini ya bagaimana caranya sangat mudah sekali pertama sama objek yang ini kita tekan shift kita pilih kotak tengah kita tekan C center ya center secara horizontal lalu sebelum kita naikkan ke atas kita tekan yang ini tekan shift pilih kotak yang tengah tekan huruf E E ya enable E kita tekan E agar center secara vertikal berikutnya kita tinggal atur layoutnya kita power clip ya kita power clip namun sebelum itu kita turunkan dulu objek ini ada di belakang garis kotak tadi ya caranya bagaimana klik kanan order kemudian pilih ini tuh kita pilih behind ya taruh di salah satu objek jika tidak bisa seperti ini maka teman-teman klik silang dulu atau untuk mengeluarkan anak panah yang tidak bisa dipilih ini teman-teman bisa pilih yang luar disini jika masih nggak bisa diturunkan di bawah teman-teman geser keluar dulu lalu klik kanan order kemudian behind taruh disini yes jika nggak bisa juga teman-teman klik luar dulu yang ini geser keluar ini kotaknya taruh di tengah lagi tekan huruf T lalu bagian yang ini klik kanan order kemudian behind pilih kotak yang tengah sini berikutnya untuk menaruh tengah-tengah secara cepat teman-teman bisa kita klik huruf P langsung ya huruf P di keyboard kemudian kita klik kanan pada objek ini klik kanan kemudian power clip kita masuk ke dalam kotak yang tengah seperti itu teman-teman ya berikutnya kita cek apakah sudah sama ternyata belum kita tinggal balik kita mirror secara horizontal seperti ini ya dan sekarang sudah sama posisi putihnya ada di sebelah kiri dan bawah seperti itu ya selanjutnya kita buang outline luarnya ini outline petunya ini kita buang caranya klik kanan di atas tanda silang warna seperti itu untuk membuang outline-nya kemudian berikutnya kita ambil kaligrafi lafad bismillah ya yang tengah ini kan lafadnya bismillah teman-teman bismillah tetapi ini bukan vektor ini adalah font pakai inside character ya saya kasih warna hitam biar kelihatan ya nah ini adalah lafad bismillah 4 bismillah ya bismillahirrohmanirrohim kemudian yang sini dibalik mengarah ke bawah yang ini mengarah ke kiri dan yang ini mengarah ke atas begitu ya mutar berikutnya kita buat lafad ini kita ambil dari font aga islami parisus ya kita keluarkan di inside character lalu teman-teman pilih fontnya disini namanya aga islami parisus yang sudah saya berikan tadi ya kita cari fontnya kaligrafi kofi dengan bacaan bismillah ya kita cari di bagian atas sepertinya ya ini teman-teman ya cara memasukkannya tinggal kayak gini kita klik kiri ditahan dimasukkan ke dalam lalu lepaskan disini lalu teman-teman tarik dari pojoknya disini kemudian teman-teman langsung klik uruh P di keyboard P ya P Pancasila seperti itu berikutnya tinggal teman-teman atur kita naikkan ke atas ya kita naikkan ke atas disamakan dengan yang contoh saya ini atasnya rata segitu ya atasnya rata sini teman-teman bisa biar bisa tahu saya buatkan garis pertolongan kita naikkan ke atas kita turunkan sedikit agar yang atas rata pada garis pertolongan seperti ini ya setelah itu kita kecilkan lagi jika dirasa masih besar yang bawah batasnya adalah sini nah seperti ini lalu kita kecilkan disini jika masih bisa membesar kita besarkan lagi ya yang ini kita group kita shift kita tulis kotak yang ini kita ratakan tengah dulu ya seperti ini kita naikkan lagi ke atas kita paskan seperti ini berikutnya kita tinggal atur posisinya kita klik P dulu kita naikkan sedikit pake shift ya kemudian yang bawah kita bisa besarkan lagi sedikit seperti ini ya tekan shift pilih kotak yang tengah tekan C nah seperti itu kemudian untuk memadukan warnanya kita berikan warna putih aja ya biar agak samar dan menyatu dengan kanan kirinya jika sudah tinggal diseleksi dari luar lalu klik kanan group object seperti ini ya berikutnya kita membuat background yang bagian kanan kita ambil dari bunga ini ya pertama kotak ini saya beri warna biru dulu biar kelihatan ya seperti ini lalu yang bagian ini kita tekan shift pilih biru tekan C tekan E lalu klik luar kemudian klik labelnya yang bunga ini kita kecilkan pakai shift ya biar langsung yang proporsinya simetris seperti ini nah jika dia terlalu kecil ada di belakangnya ada di belakangnya biru kita besarkan seperti ini lalu kita bisa naikkan ke atas klik kanan diatasnya bunga lalu order in front of pilih biru seperti ini ya kemudian kita paskan kita paskan disini kayak gini posisinya ya kita kecilkan lagi seperti ini kecilkan lagi hingga semuanya masuk ke dalam kotak warna biru kemudian kita geser secara manual ke kanan sampai bunganya kira-kira pas ya kanan kirinya jaraknya dari tepi ini pas kita cek lagi kurang kecil lagi ya masih bisa kecilkan lagi kita kecilkan sekali lagi seperti ini kemudian selanjutnya kita hilangkan yang bagian kanan teman-teman ya bagian ini kita potong aja bagian kanan ini caranya kita pakai pen tool kemudian klik seperti ini digambar kemudian nanti akan kita potong jika sudah terhubung titiknya kemudian pilih pick tool kemudian pilih bunganya pilih bunganya dulu tekan shift kemudian pilih gambar yang kita buat barusan lalu pilih alat memotongnya di sebelah atas big main font ya artinya yang belakang memotong yang depan seperti itu ya jika sudah jadi seperti ini kita bisa atur lagi kita besarkan lagi seperti ini ya atau bisa digesarkan ke kanan nah seperti ini kanan kirinya dipaksikan untuk bagian atas kita cek apakah sudah sama bagian atas yang sini segitu jaraknya ini saya copy ya saya copy dulu untuk kita contoh biar dekat dengan yang warna biru tadi saya taruh di sebelah kanan nah kita beri warna yang luar ini saya akan memberi warna merah biar kelihatan ya seperti ini selanjutnya yang kita buat barusan itu kita paskan dulu bunganya yang bawah sudah pas ya di kira-kira aja yang atas kurang sedikit bisa kita besarkan lagi sedikit pakai shift seperti ini selanjutnya kita buat lingkaran dalam ini ya lingkaran dalam yang oranye itu yang oranye ini kita klik dari sini kemudian kita pakai ellipse tool ya klik kiri digesir ke kanan pakai shift biar langsung simetris pakai kontrol ya pakai kontrol biar langsung simetris proporsinya lalu lepaskan kemudian kembali ke pick tool di bagian sini setelah itu kita cek kita cek berapa outline-nya yaitu 1,5 ya kita pilih lingkaran yang baru kita buat kemudian lingkaran ini kita taruh di atasnya kotak biru tekan shift kotak biru tekan C tekan E ya seperti itu ya kita ulangi tekan lingkaran pilih shift pilih kotak yang warna biru ini tekan C dan tekan E untuk menaruh di tengah-tengah bunganya ini jika masih tidak pas di tengah bisa teman-teman geser-geser lagi dipaskan dengan lingkaran yang baru saja kita masukkan ke tengah tadi ya dipaskan dengan lingkaran jadi tandanya itu adalah lingkaran kita pakai lingkarannya ya karena lingkaran itu sudah pasti pas di tengah dan kalau bunga ini karena tadi kita download maka kadang simetrisnya kurang terjaga ya seperti itu jika sudah di kira-kira pas seperti ini kemudian kita besarkan outline-nya klik dua kali di sini kemudian kita pilih 1,5 pilih pengaturannya seperti ini dan yang bagian position-nya kita pilih inside ya membesarnya ke dalam klik ok untuk warnanya kita klik kanan di atas warna orange di sini ya seperti itu jika orangnya kurang terah bisa teman-teman klik dua kali di sini kemudian teman-teman pilih di sini pilih more kemudian cerahkan di bagian sini seperti ini ya klik ok klik ok lagi seperti itu setelah itu tinggal teman-teman cari warnanya warnanya background ini teman-teman berikan warna putih ya lalu untuk yang warna yang bunga ini ya yang bunga ini ini mau saya potong aja atau teman-teman bisa kita power clip klik kanan power clip masukkan ke dalam kotak di sini nah seperti itu ya berikutnya kita akan memberikan kaligrafinya lafad Allah di sini saya buat telepon agak islamik ini ya karakter di agak islamik kemudian kita tinggal tari lafad kaligrafi yang seperti saya pakai itu yaitu lafad Allahu Akbar lafad nya adalah seperti ini teman-teman ya sudah ketemu kita tinggal masukkan kita klik kiri tahan masukkan ke dalam seperti ini lalu kita besarkan shift pilih kotak tekan C tekan E lalu kita besarkan lagi kita kecer ke atas ya kita ke shift kemudian kita kecilkan sedikit kita atur posisinya agar sesuai dengan backgroundnya seperti ini jika sudah pas sudah tinggal kita group dari luar klik kanan group object yang kanan ini kita ungroup dulu yang luar kita buang outline nya dulu ya klik kanan kemudian baru diseleksi semua klik kanan group object seperti itu yang ini saya delete kemudian biar kelihatan saya buatkan bagian kotak untuk background ya biar kelihatan maksudnya ini kemudian saya beri warna ungu muda biar kelihatan ungu ini aja ya ungu tua biru keunguan yang tengah ini tadi belum ada kotaknya belum ada warnanya ya kita kasih warna putih biar kelihatan backgroundnya seperti ini yang sebelah kiri kita tinggal duplikat dari sini caranya bagaimana kita geser ke kiri ditambah shift lalu klik kanan untuk meng copy lepaskan klik kanan lepaskan klik kiri kemudian lepaskan shift belakangan ya jika sudah tinggal teman-teman yang kotak ini taruh ke atas pakai shift kemudian yang baru kita duplikat tadi kita seleksi tekan shift pilih kotak yang atas ini tekan huruf C otomatis dia jaraknya akan langsung menyamakan dengan yang atas ya seperti itu kemudian ini kita delete lalu berikutnya lafad Allah ini kita ungroup dulu Allahnya kita delete kemudian kita cari lafad Muhammad ya fontnya sama yaitu font kita cek dulu yaitu font agak islami parsis ya kita cari fontnya ada di bagian bawah yang ini teman-teman ya kita klik geser ke dalam lepaskan kemudian teman-teman besarkan kayak gini jika sudah tekan shift pilih backgroundnya tekan C tekan E kemudian kita tinggal atur layoutnya bisa disempitkan sedikit kemudian yang atas bisa dinaikkan sedikit kayak gini nah berikutnya tinggal kita group bagian lafad Muhammad seperti ini ke kanan group object ya dan desain kita sudah jadi teman-teman ya yang contohnya saya hapus namun sebelum itu kita cek dulu bunganya bunganya ada di sebelah mana sebelah kiri semua ya sama contoh saya juga ada di sebelah kiri semua kalau teman-teman mau memutar silahkan mau diputar di mirror silahkan itu juga boleh ya ini contohnya saya delete kemudian yang biru ini saya delete juga ya kemudian bagian pitch 1 untuk yang lafad Bismillah kemudian saya buat pitch 2 lagi ukurannya 20x20 enter saya masukkan lafad Allah tekan huruf T Pancasila saya buat pitch 3 ukurannya kita rubah menjadi 20x20 seperti ini kemudian lafad Muhammad kita tekan huruf P agar berada di tengah-tengah kemudian tinggal kita simpan caranya file save as kita taruh di desktop aja ya kemudian namanya latihan dan formatnya corel draw kemudian kita pilih shift langsung dan setelah tersimpan tinggal teman-teman export untuk membawa ke percetakan ya kalau mau dicetak sendiri tinggal di print aja untuk mengexportnya kita bisa pilih disini bisa file export atau ctrl E kemudian kita taruh di desktop kita pilih namanya apa formatnya jangan lupa pilih yang jpg bitmap klik export disini kemudian pengaturannya warnanya CMYK lalu kualitasnya 100 kemudian lebarnya kita cek 20x20 sudah betul resolusi 300 preview sudah tampil tanpa objek di luar desain ini jika sudah fixed tinggal kita ok dan kita tinggal melihat hasilnya ada di desktop yang ini ya kita klik dua kali untuk melihat hasilnya seperti ini dan teman-teman silahkan lanjutkan sendiri untuk mengexport pada objek-objek yang lainnya ya nanti jadinya kurang lebih seperti ini ada tiga macam panel ya yang pertama lafad Allah yang kedua lafad Bismillah yang ketiga adalah lafad Muhammad dan untuk promosi teman-teman tinggal membuat mockupnya sendiri ya nanti kira-kira seperti yang ada pada thumbnail video ini demikian teman-teman semoga video ini ada guna dan manfaatnya dan bisa menambah ilmu teman-teman semuanya silahkan subscribe channel ini dan tinggalkan komentar dulu sebelum download file-nya ya terimakasih saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati